Masa dipicu dendam lama, dua pemuda terlibat perkelahian di pelataran kampus saat acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Aksi perkelahian yang melibatkan dua orang pemuda yang terjadi di pelataran kampus saat acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Dalam rekaman video amatir, dua orang pemuda yang bertikai saling pukul satu sama lain. Sejumlah pihak keamanan kampus dibantu keluarga wisudawan kualahan saat hendak melerai kedua pelaku. Belum diketahui, pasti penyebab terjadinya aksi perkelahian ini. Namun dugaan sementara, kedua pelaku saling dendam dan baru bertemu saat acara wisuda di dalam kampus UNM Makassar. Kedua pemuda yang bertikai kini dibawa ke Polsek Rapucini. Setelah kita, ada kejadian bahwa ada perkelahian di pelataran gedung penisi saat pelaksanaan gedung, pada saat pelaksanaan wisuda benar ada perkelahian. Tapi kalau kita melihat perkelahian tersebut itu adalah bukan mahasiswa ya. Jadi kita melihat bahwa persoalan yang di luar ketemu di dalam kampus kebetulan di pelataran itu terjadi sesuatu hal. Tapi untungnya ada keamanan yang bisa.